Oh hai guys selamat pagi dari Birmingham and welcome back to my dial vlog Guys di luar itu dingin, hujan dan anginnya kencang banget So hari ini tuh ada agenda, ada janjian mau lihat property di salah satu area disini Teman-teman kita tuh punya planning mau eksen ini ruangan ya ini rumah Karena rumahnya sangat kecil Bukan sangat kecil tapi maksudnya kita perlu ruangan tambahan Karena anak-anak akan semakin gede kan, semakin dewasa Jadi kita butuh ruangan yang very comfortable for us Jadi kita planning mau eksen rumah ini And untuk eksen rumah disini prosesnya panjang, gak segampang yang kita pikirkan Karena hampir setahun kita udah planning, mulai dari budgeting, mulai dari desain ya Jadi kita tuh untuk eksen itu kita tetep harujin dulu ke Kansil di Birmingham Jadi Kansil itu semacam pemerintah daerah gitu ya Jadi kemarin tuh sebetulnya gak sengaja Jadi ada salah satu kliennya suami, dia nawarin rumah Suamiku kan di bidang mortgage, dia itu menangani salah satu klien, temannya juga Jadi dia tuh mau beli rumah Saat di rumah itu dicek sama suami, ternyata si agensinya itu ada beberapa property yang masih dijual Rumahan baru dan itu sangat menarik sekali Sementara kita sudah budgeting, kita udah bikin-bikin budget Sementara untuk eksen rumah ini, ternyata selain kita harus punya planning permission Kita harus punya izin ya untuk eksten setempat dan kita juga budgeting Dan kira-kira untuk budget ini itu di hampir 100 ribu ponsterling Itu bahkan itu belum apa-apa ya Belum kita nanti harus pindah dulu karena untuk renovasi rumah kita gak bisa tinggal disini Itu budget lagi, itu memakan waktu, memakan uang lagi gitu Jadi untuk menambah ruangan itu, kita cuma menambah ruangan dapur Karena ruangan dapur itu kan di sebelah pintu masuk ya Jadi layoutnya tuh pintu masuk, ada dapur dan itu sangat kecil sekali Jadi aku pengennya open plan Jadi dapur, ruang tamu, ruang makan itu terbuka gitu Aku sukanya seperti itu Makanya kita punya planning, kemarin udah ngedesain Ruangan yang di koridor, yang di patio itu dijadikan nanti eksten gitu Berikut ke atasnya menjadi ruangan si Monica Jadi ruangan Monica yang sekarang itu akan dijadikan office gitu So, planning pertama kali yang kita lakukan kalau kita mau eksten rumah di Inggris Kita yang pertama kita harus cek dulu Apakah rumah kita ini untuk ekstennya kita membutuhkan planning permission Ijin untuk eksten rumah atau tidak Karena ada beberapa properti yang harus memerlukan izin, ada juga yang tidak Sementara untuk rumah ini itu memerlukan izin Tapi sebelum izin itu, kita harus punya desainnya dulu Jadi sebelum kita minta izin untuk eksten rumah Kita harus punya desainnya, bentuknya nanti seperti apa Jadi pertama kita hire dulu arsitek ya Baru kita registrasi untuk planning permissionnya Dan prosesnya itu tidak gampang Kita udah daftarkan dan kita tunggu hasil Dan sekarang udah hampir 3 minggu belum keluar juga hasilnya Apakah di-approve atau tidak Udah keluar budget, budgetnya udah sangat mahal ya untuk arsitek disini Nah itu kita udah keluar berapa Terus nanti kita udah hitung-hitung Kalau misalkan dengan bangunan seperti itu, kita akan habis berapa Sekarang kan lagi krisis di UK Semua bahan-bahan dari segala sektor itu Bahan-bahan bangunan, baik makanan, apapun itu agak naik Itu naik ya, termasuk ke bahan-bahan bangunan juga Lumayan agak stress, agak sedikit Oh ini udahlah segini aja Tapi ya kita ada simpanan juga gitu Nah kemarin itu ketika udah ditawarin property Ada penawaran property, yaudah kita cek dulu lah Kemarin itu sekali aja Kemarin itu kecek dan sekalian agentnya suruh kesini Dan kemarin kita janjian datang kesini untuk survei rumah ini Jadi kita tuh ada dua option Apakah kita tetap extend dengan budget sekian Atau kita udah kita jual rumah ini Kita beli yang baru, rumah yang baru gitu Option yang pertama yang extend rumah Of course itu akan membutuhkan budget Tidak sedikit Dan juga waktu kita harus pindahan lagi Kita harus setak lagi segala macem Sementara ada yang rumah baru Tapi budgetnya hampir sama dengan rumah yang kita ini gitu Nah dari sisi situ kita mikir Ya udahlah rumah baru dengan harga hampir sama dengan nilai rumah jual ini Tinggal nama sedikit Ya kita gak perlu lagi mikir Buah stress pindah-pindah Nanti pindah lagi sini Tinggal nempatin rumah baru Tinggal narta gitu Nah akhirnya ya sudah kita discuss Semalam tuh kita discuss sama suami Yaudah jadi alternatively Kita ambil yang rumah baru aja gitu Perumahan baru dan kita rumah ini akan dijual Sedih sih teman-teman ya Tapi maksudnya gini Karena kan kita butuh ruangan yang lebih nyaman untuk tempat tinggal Karena rumah itu kan apa ya Istana kita gitu Akan kita tinggali Kita tuh harus bener-bener senyaman mungkin Bukannya kita gak bersyukur dengan rumah kita yang ada ya Maksudnya kita ingin lebih nyaman aja gitu teman-teman Dan Alhamdulillah ada rezekinya gitu Nah sekarang kita mau ajak teman-teman Nanti kita janjianya sebetulnya jam 1 Nanti aku akan ajak kalian Kalian keliling-keliling Ada 2 peperti sih yang harus kita pilih Yang pertama itu harganya 490 Yang satunya lagi 495 Masih satu kompleks ya teman-teman So Kalau kalian pengen tau gimana Penapakan rumahnya Bentuknya seperti apa Pokoknya stay tune terus Nanti aku akan tunjukin Dan aku mau ajak kalian untuk milih Apakah yang nomor 1 Apakah nomor 2 Pokoknya let's see ya teman-teman Pokoknya jangan kemana-mana Ikutin aku terus ya A few moments later Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati selamat menikmati